Pada suatu malam, Rama, seorang perawat muda yang baru saja mendapatkan kepercayaan untuk jaga malam di rumah sakit, tempat dia bekerja. Suasana kerja pada malam hari sangat berbeda, saat jaga malam, hanya dua orang perawat yang jaga. Saat malam hari begitu hening hanya udara dingin terasa menusuk tulang, menyebabkan bulu kuduknya merinding. Kebetulan saat hari itu dia jaga sedang tidak ada pasien membuat suasana semakin sepi. Saat jam menunjukkan pukul tengah malam, Rama merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kaki bergema di lorong ruangan yang seharusnya kosong, membuat detak jantungnya berpacu kencang. Namun, ketika dia melihat kesekeliling, tak ada yang bisa dilihat kecuali tempat tidur kosong dan tiang infus yang berada di sudut ruangan yang tersusun rapi. Rama bertanya kepada temannya apakah mendengar hal yang sama. Tapi, temannya tidak mendengar suara apapun sama sekali. Kemudian dia izin untuk istirahat duluan, Rama yang tidak mau tinggal terjaga sendirian akhirnya ikut untuk istirahat bersama. Ruang istirahat persis berada di belakang ruangan jaga perawat. Tak lama mereka pun tertidur. Ketika mereka tidur Rama mendengar suara dari luar ruangan istirahat. Seperti ada aktivitas di luar. Rama yang terbangun mendengar suara itu mencoba membangunkan teman di sebelahnya yang sedang tidur. Tapi temannya malah kesal, karena Rama mengganggu tidurnya. Rama bertanya apakah mendengar suara di luar ruangan, dia menjawab tidak mendengar apa-apa melainkan hanya suara TV yang masih menyala. Rama mematikan TV itu, dan jelas suara itu masih ada di luar. Rama mencoba membangunkan lagi temannya, temannya malah semakin kesal. Tak dapat lagi menahan ketakutannya, Rama mencoba untuk menghiraukan suara itu. Namun, semakin dia mencoba tidur, suara itu semakin jelas terasa tak berujung. Ketika dia merasa kehilangan harapan, dengan rasa takut dan penasaran, akhirnya Rama bangun dan coba mengintip dari dalam dan mencari sumber suara itu. Dengan langkah yang gemetar, Rama terus berusaha mencari suara itu. Tapi tidak menemukannya, akhirnya dengan segenap keberanian yang dia punya dia membuka lebar pintu. Dan betapa kagetnya, dia melihat satu tiang infus melayang tepat di depannya dan tiang infus kembali ke sudut ruangan melayang membentur tiang-tiang infus lain. Rama langsung menutup pintu, menarik selimutnya, dan menyalakan TV serta memakai headset sambil berdoa, agar tidak mendengar suara-suara itu lagi. Tetapi malam terus berlanjut, dan kengerian semakin merajalela. Sampai pada akhirnya, Rama menyadari bahwa dia mungkin mendapat perkenalan dari hantu-hantu yang ada di sana saat malam pertama jaga yang kelam itu.